Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi Nah oke teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu Oke teman-teman di kesempatan video kali ini admin akan menutralkan ya daftar lipin bayi mandiri sekaligus membuka rekening bank mandiri dan proses dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor bank ya teman-teman Nah buat teman-teman yang belum punya aplikasi lipin bayi mandirinya silahkan ya download di playstore atau di appstore teman-teman Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke langsung saja kita buka aplikasinya Oke disini kalau misalkan teman-teman sudah menjadi nasabah bank mandiri ya dan memiliki kartu debit atau memiliki rekening tambungan bank mandiri Nah kalian disini bisa pilih punya kartu debit tetapi kalau misalkan kalian belum memiliki rekening mandiri Nah disini kita pilih belum punya rekening bayi mandiri Oke langsung saja disini kita pilih buka tabungan ya Oke di tahap ini kita harus memiliki kartu debit ya yang akan kita buat Nah disini banyak sekali contohnya teman-teman Nah yang pertama disini ada visa goal ya Nah kalian juga bisa melihat disini fasilitas-fasilitas ya yang dimiliki setiap kartu debitnya teman-teman Oke disini visa goal ini bisa transaksi online ya Oke kemudian transaksi di luar negeri Nah transaksi di dalam negeri Nah kemudian disini juga kalian nanti bisa mengecek limit ya serta biaya kartunya Oke disini ya admin contohkan memilih kartu debit GVN and gold ya teman-teman Nah silakan pilih ya sesuai kebutuhannya masing-masing Nah kalau misalkan kartu debitnya sudah ditentukan kita pilih saja lanjutkan Nah disini kita baca syarat ya dan ketentuannya kalian kita scroll saja ke atas Nah teman-teman sambil baca-baca saja ya untuk syarat dan ketentuannya Oke misalkan ya kita sudah menemukan tombol saya setuju ini Nah disini langsung saja kita pilih saya setuju Nah kemudian untuk produk dan penawaran disini kita bisa memilih ya Saya bersedia ataupun bebas kalian Kalau misalkan mau memilih nanti saja juga tidak jadi masalah ya Oke admin contohkan disini memilih saya tersedia Oke teman-teman jangan lupa menyiapkan e-KTP ya Karena setelah ini kita mulai masuk ke tahap registrasi ya Pembukaan rekening di mandiri Oke dimulai dengan mengupload foto KTP asli ya teman-teman Oke disini kita pilih ambil foto KTP disini Kita langsung klik saja icon kamera ya yang ada disini Oke kemudian kita langsung diarahkan ya ke kameranya Nah KTP kita dan untuk foto KTPnya harus sesuai dengan bingkai yang tersedia ya Oke kalau misalkan sudah sesuai dan langsung saja ambil fotonya Oke kemudian pilih gunakan foto ya Nah disini sistemnya sudah membaca informasi dari KTP kita teman-teman Nah nicknya juga sudah tercatat secara otomatis ya Nah jadi tinggal kita lengkapi saja untuk kekurangannya Kalau semua data-datanya sudah lengkap Nah disini kita langsung saja pilih verifikasi ya Atau kalau misalkan data-data kita ya Ada masalah seperti nicknya tidak sesuai teman-teman Bisa memilih foto ulang saja Oke disini untuk KTPnya sudah berhasil terverifikasi ya teman-teman Oke kemudian kita pilih lanjutkan Nah di tahap ini jangan lupa masukkan nomor telepon yang aktif ya Karena nanti akan ada kode OTP yang masuk melalui SMS Nah kalau sudah langsung saja pilih lanjutkan dan kirim SMS Oke teman-teman OTPnya akan terisi secara otomatis ya Kalau misalkan sudah masuk ke SMS kita Nah kemudian kita masukkan juga email yang aktif ya Karena selain verifikasi melalui SMS Nantinya juga akan ada verifikasi melalui email kita teman-teman Nah setelah itu langsung saja kita pilih kirim OTP Oke lalu kita cek pesan masuk ya di email kita Nah OTPnya sudah masuk email lalu OTP ini Kita langsung inputkan saja disini ya Nah verifikasi berhasil Oke tahap selanjutnya kita buat password ya login Nah dengan minimal 8 karakter ya Dan kombinasikan menggunakan huruf kapital Ataupun huruf kecil ya teman-teman Berserta angka kalau passwordnya sudah dibuat Langsung saja kita pilih lanjutkan Oke selanjutnya kita buat pin baru ya Oke password Nah pin sudah berhasil disimpan Langsung saja kita pilih lanjutkan registrasi Nah untuk tujuan pembukaan rekeningnya Nah nanti kalian bisa sesuaikan saja Dan disini ya admin pilih untuk menabung Oke di tahap ini kita isikan domisili tempat tinggal Kita sekarang ya karena nanti akan digunakan Untuk mengirimkan kartu debitnya teman-teman Oke jadi teman-teman keuntungannya kita Tidak perlu lagi untuk mengambil kartu debit ya ke bank Karena nanti akan debitnya akan dikirimkan ke alamat kita Nah kita kalau misalkan alamat domisili teman-teman Sesuai dengan KTP disini checklist ya Nah dengan alamat KTP Kalau sudah langsung saja pilih lanjutkan Nah apa jenis pekerjaan Anda saat ini Nah disini kita masukkan saja jenis pekerjaannya ya Yang sesuai dengan pekerjaan kita teman-teman Setelah itu nanti tinggal dimasukkan nama perusahaan Nah kemudian bidang usaha jabatan dan penghasilannya Oke untuk tahap ini ya admin percepat saja Kalau misalkan semuanya sudah terisi Langsung saja kita pilih lanjutkan Nah lalu di tahap ini kita masukkan juga detail lokasi Atau alamat ya dimana kita bekerja Oke disini untuk pernyatanya kita pilih saya setuju Nah kemudian disini apakah Anda wajib pajak di luar Indonesia Nah disini ya admin pilih tidak Nah teman-teman untuk pengambilan kartu debitnya Akan ada 3 pilihan disini yaitu alamat rumah alamat kantor Dan ambil di cabang tentu saja Disini ya admin pilih alamat kantor Nah karena sehariannya mungkin saya berada di kantor Nah langsung saja kita pilih kemana kartu tersebut akan dikirimkan Nah setelah itu kita pilih lanjutkan Untuk pengisian data-datanya sudah selesai Nah disini kita scroll saja ke atas teman-teman Nah lalu kita pilih kirim data Nah yang tahap terakhir ini ya ambil foto selfie Nah disini sistemnya sedang melakukan verifikasi Dan sampai sini untuk pembukaan rekening kita sedang diproses ya Oke mungkin cukup makan waktu ya lumayan lama teman-teman Mungkin ada sekitar 10 sampai 15 menitan ya Nah disini tinggal kita lihatkan saja sampai prosesnya selesai Oke teman-teman ya sampai disini kita sudah berhasil membuat rekening bank mandiri Nah disini juga kita sudah memiliki nomor rekening ya Kemudian untuk mendapatkan kartu debitnya kita harus melakukan setoran awal dulu ya Yaitu 100 ribu ya Nah setelah setoran awal itu dilakukan Nanti kartunya akan dikirim dalam waktu 3 sampai 15 hari atau 14 hari ya Nah untuk cara setoran awalnya disini kalian bebas memilih transfer bank Ataupun bisa juga melalui transfer e-wallet Oke kita kembali dulu Nah kemudian disini kita pilih lanjut ke beranda ya teman-teman Nah disini kita sudah berhasil masuk ke aplikasi lipin bayi mandiri kita teman-teman Yang sudah menggunakan fitur-fitur yang tersedia ini di aplikasi ini Oke jadi cukup sekiannya untuk pembahasan kali ini teman-teman Nah itulah ya teman-teman cara daftar di lipin bayi mandiri Atau cara membuat rekening bank mandiri secara online Nah mungkin itu saja video dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih